Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, barangkali ya Pak Sebelum kita beranjak kepada sesi yang selanjutnya Kita akan membahas terkait dengan Sekretariat DPRD Namun kita ketahui bersama bahwa memang pada saat ini ya Pak Kabupaten Cianjur ini tengah ditimpa musibah Begitukan oleh Allah SWT Yaitu bencana alam gunpa bumi Oleh sebab itu Sobat Cerik semuanya Kami selaku pimpinan dan juga staff rekan-rekan Dari Cianjur Express mengucapkan turut berduka cita Yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban Akibat dari gempa bumi Cianjur pada 21 November 2022 lalu Semoga korban diberikan kesabaran dan juga ketabahan oleh Allah SWT Ya baik, kembali lagi Pak Asep Soehendra ya Pak Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung nih Pak Di milik parlumen ya Kita akan berdiskusi bersama, berbincang bersama Mengenai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Karena tentunya banyak sekali masyarakat Yang ingin mengenal lebih dekat dengan DPRD ini ya Pak Dengan Sekretariat DPRD ini Nah Pak, sebelumnya nih Pak, boleh dijelaskan terlebih dahulu tidak sih Pak Apasih sebetulnya tugas pokok dan juga fungsi dari Sekretariat DPRD Cianjur ini? Terima kasih ya Pak Jadi Sekretariat DPRD ini Seperti halnya OPD yang lain Atau organisasi perangkat era yang lain itu Tugas dan pokok dan fungsinya diatur melalui Peraturan Bupati Cianjur nomor 82 tahun 2021 Di mana Sekretariat DPRD ini merupakan Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan fungsi DPRD Kemudian Sekretariat DPRD ini dipimpin oleh Sekretariat DPRD Yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis, operasional Berkerudukan di bawah dan berada menjawab kepada pimpinan DPRD Dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretariat DPRD Seperti itu Berarti tadi sudah diatur juga ya Pak Dalam peraturan Bupati 1882 tahun 2021 Yang di mana memang tugas utamanya adalah Melakukan pelayanan administrasi Jadi kalau misalnya ada yang mau kirim surat Mungkin masyarakat nanti ke Dewan bisa melalui Melalui Sekretariat DPRD Nah begitu ya Sobat Cerik semuanya Iya baik Nah kemudian nih Pak Bisa dijelaskan tidak Pak Tadi kan tugas dan tugas fungsinya Sekretaris DPRD Kemudian bisa dijelaskan Apa sih yang dimaksud dengan Sekretariat DPRD sendiri Apa bedanya mungkin dengan Sekretariat Dari pemerintah daerah Sebetulnya kalau yang tadi saya sampaikan Itu bukan tugas fungsi Itu apa sih Sekretariat DPRD itu apa Ini yang saya sampaikan Nah kalau terpaksinya Jadi Sekretariat DPRD mempunyai tugas Menyelanggarakan administrasi Kesekretariatan Dan keuangan DPRD Kemudian mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Dan menyediakan serta mengkondilasikan tenaga ahli Yang diperlukan oleh DPRD Dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan kebutuhan Nah jadi yang tadi itu misalnya DPRD butuh tenaga ahli berapa Dan sebagainya Tentu kami yang menyiapkan sesuai permintaan Dari para amat DPRD Seperti itu Kemudian fungsinya Di sini ada empat Ada empat Sesuai Perbub 82 tadi Tahun 2021 Ini fungsinya ada empat Pertama penyelanggarakan administrasi Kesekretariatan DPRD Kemudian penyelanggarakan administrasi keuangan DPRD Fasilitasi penyelanggaran rapat-rapat Seperti rapat peripurna Rapat badan anggaran dan lain sebagainya Kemudian terakhir penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli Yang diperlukan oleh DPRD Sebenarnya di awal saya sampaikan Termasuklah empat poin Fungsi Sekretariat DPRD tadi Seperti itu Mbak ya Berarti setidaknya ada empat fungsi Ada empat fungsi Ada empat fungsi dari Sekretariat DPRD Salah satunya menyediakan tenaga ahli Bagi para anggota Dewan di Kabupaten Cianjun Nah kemudian Pak setelah kita tahu nih ya Tadi tugas pokok dan juga fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjun Kemudian apa saja yang hari ini Diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Cianjun Pada hari ini Pasca Bencana memang kegiatan tidak sebegitu banyak Tidak sebegitu banyak ketika sebelum Pasca Bencana Jadi hari ini Yang dilakukan oleh Sebenarnya yang dilakukan oleh Sekretariat apa? Yang dilakukan oleh Sekretariat? Sekretariat sekretariat ya Oleh Sekretariat mungkin Sekarang lagi merencanakan Terkait dengan Apa namanya penanganan atau Apa namanya pemeliharaan Pemeliharaan gedung dan lingkungan DPRD Mbak Karena Mungkin Masa Kedulah tahu Komplek-komplek DPRD atau gedung DPRD Setelah bencana Mengalami kerusakan cukup signifikan lah Ruang balipunnya tidak bisa digunakan Ruang-ruang komisi sudah tidak layak dipakai Itu karena Lentang-letang dan hancur Seperti itu mungkin Kami lebih fokus ke sana Sementara sebelum Bangunan atau gedung utama di renovasi Kita merencanakan Untuk kegiatan-kegiatan Dewan Di tempat lain Seperti itu Berarti kalau untuk Sekarang mungkin Titik fokusnya adalah Melakukan penanganan terlebih dahulu Pemeliharaan tadi Lingkungan di DPRD Kompetensi Nah kemudian Pak Kan tadi ya Ada beberapa dampak Yang ditimbulkan oleh Gempa Bumi Salah satunya kan DPRD juga terdampak begitu Namun apakah ini Berdampak juga terhadap Aktivitas para Dewan Bagaimana efektivitas Aktivitas para anggota Dewannya sendiri Sangat melayang Berdampak kepada aktivitas Pipiran maupun anggota Khususnya Gagitan-gagitan mungkin Rapat-rapat komisi Sementara ini Dilaksanakan di tempat-tempat Terbuka Yang cukup aman Atau di tempat-tempat Di tena-tena darurat Seperti itu Kemarin pun Sekitar tanggal Di awal Desember Kita tanggal 30 November Bukan di Desember Kita sudah melaksanakan Beberapa rapat paripurna Itu pun dilaksanakan Di tena darurat BNPB Di sekitar Penopo Tepatnya di Depan kantor Seta Terakhir kami paripurna Tanggal 30 November Ya walaupun Ada beberapa hal yang Terdampak Tapi tidak Tidak mengganggu Aktivitas Tidak Tetap Kegiatan tetap berjalan Kegiatan tetap berjalan Kami di sekitar Melaksanakan tugas dan fungsi Sesuai Akuran Pimpinan Angkatan Dewan pun Melaksanakan Kusinya Sesuai ketentuan Walaupun di masa darurat Masa gempa Seperti ini Mudah-mudahan Semuanya Segera Kondusif lagi ya Pak ya Semuanya segera bisa Kembali kondusif Gedungnya juga bisa Kembali diperbaiki Efektif ya Pak Supaya Keberjalanan Program-program Kedepannya pun Bisa berjalan kembali Kemudian Kalau untuk Di sekretariat BPNB Ada bagian-bagian Apa saja sih Pak? Ada Jadi Apa namanya Diatur oleh Perbub yang baru ini Jadi di sekretariat Dewan itu ada Empat bagian Ada empat bagian Yaitu pertama Bagian program Dan keuangan Kemudian bagian Umum Bagian Persidangan Dan perundang-undangan Dan terakhir Ini merupakan Bagian baru Bagian terlebih Yang ada di sekretariat DPRD Karena tahun 2021 belum ada Yaitu bagian Fasilitas penyerang arahan Dan pengawasan Mungkin Pak Bisa dijelaskan Dari keempat Bagian yang ada Di sekretariat DPRD Kompetensi Angel Ini tugasnya Apa saja sih? Ya terima kasih Mbak Jadi Disadakan ada Empat bagian Seperti yang tadi Saya sampaikan Pertama bagian Keuangan Bagian program Dan keuangan Itu melaksanakan Tugas Penyusunan program Dan angaran Kemudian Pengelolaan keuangan Serta memverifikasi Pengajuan Dan pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan Anggaran Dan lain-lain Terkait dengan Hal-hal keuangan Dan perencanaan Seperti itu Kemudian Bagian umum ya Pak ya? Ada Kemudian ada Bagian umum Bagian umum Mempunyai tugas Perencanaan program Dan kegiatan Serta pelaksanaan kegiatan Rumah tangga Dan pelengkapan Kemudian Kemudian Tata usaha Dan kepegawaian Serta Kehumasan Nah Jadi kalau misalnya Kita mau ke Bagian umum Atau ke subak humas Itu ada Posisinya ada di bagian umum Biasanya yang sering Persentuhan dengan media itu Humas biasanya Nah itu Ada di bawah Bagian umum Kemudian ada Bagian persidangan Dan perundang-undangan Nah tugas bagian ini adalah Melaksanakan persidangan Dan perundangan Agar terkelola Fasilitas tugas Dan fungsi DPRD Dalam bidang Pembentukan Peratuan daerah Dan lain-lain Sesudahkan Tentunya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang berlaku Kemudian terakhir Yang tadi itu Ada salah satu Bagian yang baru Yaitu bagian Fasilitasi Penganggaran Pengawasan Ini mempunyai tugas Pengawasan Penggunaan anggaran Pengawasan Pelakuk kebijakan Pemerintah daerah Serta penghimpunan Aspirasi masyarakat Agar terkelola Dengan baik Seperti itu Jadi kalau yang Fasilitas penyelenggaran itu Menghimpun aspirasi masyarakat Betul Nah kalau ada Aspirasi masyarakat Dulu Ini biasanya Di bagian persidangan Dulu Tapi sekarang Karena ada bagian yang baru Salah satu bagian yang baru Dan tugasnya Mengelola tentang ini Jadi sekarang berpindah Dari bagian persidangan Ke bagian Fasilitasi dan pengawasan Fasilitasi pengawasan Jadi bagi masyarakat Mungkin ya Yang ingin Menyalurkan aspirasinya Begitu ya Pak Bisa melalui Bagian ini Bukan Jadi ini hanya Mengelola aspirasi masyarakat Yang masuk Yang masuk Melalui para Anggota Dewan Secara administrasinya Ini ditampung Dan dikelola oleh Bagian ini Bagian ini Jadi kalau misalnya Ada aspirasi Misalnya berbentuk Audiensi Mungkin ya Pak Itu bisa melalui bagian Umum dulu mungkin Seperti itu Atau bagian mana Kalau audiensi Itu melalui sekretariat Tapi bisa melalui bagian umum Bisa Bisa bersurat Ke sekretariat Ditujukannya ke Sekretariat Sekretaris DPRD Nanti kami akan Atau saya akan Mendisposisi Ke humas Yang ada di bagian umum tadi Nanti humas yang memfasilitasi Audiensinya ingin ke siapa Ingin ke pimpinan Ke komisi apa A, B atau C Atau ke praksi Mana seperti itu Baik Pak Bisa dipahami Mungkin juga Di sini Semuanya mulai bisa memahami Mudah-mudahan bisa memahami Nah baik Pak Untuk selanjutnya Apa sih Apa yang menjadi Perhatian dari Sekretariat DPRD Dalam Menjalankan Tupoksinya Kedepan Seperti yang tadi Saya sampaikan di awal Pertama mungkin Kita merencanakan Yang merencanakan Terkait renovasi bangunan Karena Hampir 95% Menurut saya Gedung Dewan Yang di dalamnya ada Ruang rapat paripurna Ruang komisi Ruang praksi Ruang rapat Ruang rapat Badan anggaran Dan lain sebagainya Itu Hampir 95% Tidak layak Untuk digunakan Nah mungkin Saya lebih ke arah sana dulu Tapi bukan ke pembangunannya ya Kalau pembangunan Renovasi itu mungkin Ada yang lebih Berkepenten lah Untuk itu Tapi kami Lebih menyiapkan Untuk mengelihkan Kegiatan Kegiatan Pimpinan dan anak otak Ketika bangunan Tidak bisa digunakan Makanya Rencana ke depan Kami sedang Mengusahakan Tenda darurat Seperti mungkin Sering lihat Ke pendopo ya Di Kepenpolo Banyak tenda-tenda yang Tenda-tenda BNPB Atau dan lain sebagainya Kami akan Menyiapkan itu Dan ditempatkan Di tempat-tempat Yang dirasa cukup aman Di lingkungan Apa namanya Lingkungan DPR tersebut Sekitar situ Bisa di halaman parkir Bisa hampir Parkir depan Atau parkir belakang Dan lain sebagainya Kalau itu kan mungkin Untuk jangka sekarang ya Pak Untuk kedepannya Yang paling paling Pak Jika setelah kondusif semuanya Setelah kondusif semuanya Setelah mungkin Gedung Dewan Direnopasi Kembali ke Seperti semula Bisa digunakan Dengan layak Tentunya kita Akan melaksanakan Tugas dan fungsi kita Sebagai yang Mestinya tentunya Akan meminahkan Ya Barang-barang elektronik Mebel dan sebagainya Sementara kita Amankan Di tempat yang Cukup aman lah Tapi masih tetap Di lingkungan Gedung DPRD Seperti itu Jadi memang Ketika semuanya Sudah kondusif Tentunya juga Sekretariat DPRD Juga akan menjalankan Program-program yang Sudah direncanakan Betul Walaupun sekarang Di masa darurat pun Tetap Kita melaksanakan Untuk foksi kita Sesuai ketentuan Pimpinan dan Anggota Dewan Melaksanakan Kegiatan Sesuai ketentuan Yang sudah direncanakan Tentunya Dan seperti yang Tadi saya sampaikan Di awal Kita pun Terus Melayani Dan memfasilitasi Kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Seluruhnya Seperti itu Luar biasa sekali Luar biasa sekali Ternyata memang Tugas Dan juga fungsi Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Ada beberapa hal Memang yang menjadi Tonggak dari DPRD Kabupaten Cianjur Sendiri ya Pak Dan tugasnya Di sini Sangat penting juga Di sini Baik Pak Terima kasih banyak Pak Untuk Kehadirannya Bersama kami di sini Tentunya juga Dengan Hadirnya Bapak di sini Menambah pengetahuan Baru bagi kita semua Sobat ceri semuanya Juga di sini Tentang Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Mudah-mudahan Bapak Sehat selalu ya Pak Amin Sebelum ini Ada tambahan sedikit Kalaupun misalnya Ada keterangan saya Yang kurang Atau belum jelas Karena disini kan Waktunya terbatas Kami siap Menerima pertanyaan lah Baik dari masyarakat Siapapun Kami siap melayani Teman-teman Di kantor kami lah Apabila ada keperluan Terkait Misalnya Tupuksi Setuan itu apa Kami siap Untuk melayani Dan apa namanya Memberikan penjelasan Seperti itu Sesuai dengan Jagoan kami juga Pak Tidak ada sekat Antara rakyat Betul Nah itu Siap Terima kasih Pak Semoga diberikan Kelancaran Untuk setiap aktivitasnya Sama-sama Dan sobat Semuanya Demikianlah Logikampilik Parlemen Pada episode kali ini Bersama Bapak Asep Suhendra Selaku Pelaksana tugas Sekretariat TPRD Kompetensi Anjir Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi